Sebanyak tiga eksportir akan kembali mengirimkan benih-benih lobster ke Vietnam pada Kamis 9 Juli tahun 2020 Kepala Direkturat Bia dan Cukai Soekarno-Hatta membenarkan informasi itu Saya baru mendapat kabar di selarapat dari jajaran Bia Cukai Kalau ekspor benuh lobster dikesel ke tanggal 9 Juli Ujarnya kepada Tempo Selasa 7 Juli Pengiriman ini merupakan ekspor gagal yang sedianya akan diterbangkan ke Ho Chi Minh City Vietnam Pada 17 Juni yang lalu Sumber di Kementerian Keuangan mengungkapkan tiga eksportir dibalik ini adalah PT Aquatic SS Lautan Rezeki PT Tania Asia Marina dan PT Royal Samudera Nusantara PT Aquatic akan mengirimkan 43.894 PT Tania Asia sebanyak 82.200 Sedangkan PT Royal Samudera Nusantara sebanyak 8.025 Total ekspor sebanyak 134.119 itu rencananya akan dikirimkan pada 17 Juni yang lalu Namun kala itu Finari mengungkapkan bahwa hingga pukul 15.30 Tundusnya Barat Kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen terjadi keterlambatan pengerahan dokumen Karena seri kita kesehatan baru diserahkan hari ini Pada 17 Juni atau segera dokumen Konfirmasi tersebut menjaga ekspor dokumen Dengan jauh kontrasional dan yang buat ikmah Rai Karton Sedangkan hidup Royal Samudera Rai Malapuan Menolak menolak Kami tidak berorong di Jawa Silahkan menolak Adapun ekspor tersebut merupakan Setelah penerimaan penyelusuran Dilakukan pertanyaan pada 12 Juni yang lalu Oleh PT Tania Asia Tania Asia Marina PT Aquatic Tercatat menjadi pengekspor pertama Dengan jumlah penyelusuran 14 gol Semangat kita ketahui Penyelusaha pada Pada tahun ini Sangat ramai dituncahkan Dengan ekspor dokumen lobster Setelah Penyelusaha pada Pada tahun ini Saat ini telah tercatat Karena hampir 32 lebih Perusahaan yang telah menantikan Terima kasih muncul Terima kasih.